Selamat datang lagi di channel kami Fitsign Seperti biasa kami akan membahas beberapa tutorial yang sederhana dan mudah dipahami oleh Anda yang ingin belajar Dan kami sarankan untuk selalu membuka channel kami agar mendapatkan beberapa tutorial-tutorial yang kami jelaskan pada video-video berikutnya Baik kali ini kami akan membahas tutorial cara membuat teks seperti 3D 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 Efek 3D Text efek Baik kita langsung mulai saja Teks yang akan saya buatkan 3D Yaitu dengan menggunakan teks nama channel saya Fitsign Dan saya gunakan jenis font Arial Black Saya besarkan Seperti biasa latar dari Fitsign itu berwarna merah maka saya akan mengambil warna merah Di sini sudah berwarna merah agar terlihat tidak formal Maka saya langsung memisahkan setiap huruf yang ada ini Kemudian digabungkan dengan beberapa transform Saya pisahkan terlebih dahulu dengan kontrol K atau break artistic text Saya disini Untuk shortcut Biasanya anda menggunakan shortcut Belum secara standar ketika anda memutarkan transform atau rotasi itu hanya cukup dengan klik dua kali kemudian memutar Namun anda tidak bisa dengan sekaligus mengatur ukuran Maka shortcut yang harus digunakan adalah tekan tombol shift kemudian putar dan geser Maka otomatis ini berfungsi untuk mengatur ukuran dan juga untuk rotasi Oke cukup sekian Langsung saja klik kemudian saya ini agak besarkan Klik dua kali untuk rotasi Saya tekan shift kemudian saya geser Oke Saya lakukan hal yang sama pada Pada huruf-huruf yang lainnya Cukup mudah Baik sudah semua Sekarang saya well Digabungkan semuanya ini Dan dijadikan sebagai kurva Saya jadikan kurva Shaping well Kautomatis akan berubah menjadi kurva Baik setelah itu kita Buat satu kontur Outside Pilih outside Kemudian Saya berikan 0,3 Terlebih dahulu Saya coba Oke Sepertinya terlalu besar Saya berikan 2 Satu Satu Terlalu kecil Saya tambahkan 5 Eh cukup Sini masih ada Kontur Efek kontur Maka saya akan pisahkan efek kontur ini Dengan cara Arrange Break Kontur Contoh Ketika Anda klik Hanya kurva Maka kontur tidak akan muncul Cara untuk Konturnya muncul Yang pertama adalah Bisa kita geser sedikit Maaf Nah ini Kembali ke Kontur Atau Klik konturnya sendiri Nah maka Otomatis kita berada di kontur Baru Setelah itu kita break apart Namun ketika hanya Diklik Kurvanya Objeknya Maka arrange Break apartnya tidak akan Aktif Kadang itu Klik Kurve Kontur efek Efek Konturnya setelah itu baru Break apart Oke cukup Saya ini berikan warna putih Yang ini saya berikan warna merah Setelah itu saya buat Efek Efek 3D nya menggunakan Extrude Oke Oke Cukup Nah Sini saya bisa merubah dengan efek beberapa Nanti saya berikan warna Nanti saya berikan warna Ini warna Warna Saya agak Warnanya agak tua Gak ada si tua Terlalu tua Sepertinya Lebih Lebih Naik lagi Oke cukup Sepertinya sudah berbeda Untuk warnanya Oke Anda bisa hanya Cukup sekian Untuk Untuk efek 3D nya Kemudian ininya Yang berwarna putih Anda bisa berikan Transparansi Oke Resign Kemudian jika ingin ditambahkan beberapa Untuk efek ini Saya duplikat Saya duplikat Dengan tekan tombol plus Kemudian saya arrange Break apart Maka disini Tanpa mengganggu yang di atas Yang ini Saya ungroup Kemudian Dwell Oke Saya hapus bagian-bagian yang Tengahnya ini Mengganggu Oke cukup Kemudian saya berikan kontur lagi Play Saya hanya mengambil bagian Konturnya saja Saya kontrol K Untuk break apart Oke Saya berikan Pada bagian Yang paling bawah Kontrol back down Oke Cukup Yang ini saya berikan warna merah Namun yang lebih Tua Warna yang lebih Oke Atau saya bisa ambil dari sini Oke Dan yang ini saya bisa tambahkan beberapa Tampilan Ini klik Kemudian warna putih Oke Sedikit sentuhan Sederhana Oke putih Ini juga saya berikan putih Oke Disini saya berikan juga warna putih Untuk ditambahkan Namun nikmatilah Proses Dalam Desain Karena itulah intinya Dalam Sebuah karya Yang dinikmati adalah Prosesnya Dan hasilnya adalah bonus Hasilnya bisa bagus Itu adalah sebuah bonus Dan nikmatilah Hasilnya itu Oke Sudah cukup Inilah efek sederhana Dari kami Semoga bermanfaat Jika ingin ditambahkan Beberapa efek Misal saya berikan Sedikit disini Gradasi Kecil saja Efek Hitam Kemudian saya Rubah Convert to bitmap 300 cukup Kemudian saya berikan Blur 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 Kemudian saya Hilangkan Langnya Saya tinggikan Cukup sepertinya Oke Efek yang mudah Baik Terima kasih Inilah video Sederhana dari kami Semoga bermanfaat Stay kreatif And Think First Selamat menikmati Selamat menikmati